Kondisi Ikang Fauzi setelah Marissa Hak meninggal dunia diungkap Rano Karno. Kondisi aktor senior Ikang Fauzi setelah Marissa Hak meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Kondisi terkini suami mendiang aktris Marissa Hak turut diungkap oleh Rano Karno. Aktor sekaligus politikus Rano Karno diketahui sempat mendatangi rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan untuk berbelah Sungkawa. Di momen itu, pula Rano Karno mengatakan memang tak sempat berbicara sekaligus mengungkapkan rasa duka pada Ikang Fauzi. Namun ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Saya tidak sempat berbicara dengan Mas Ikang, karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Eh jelas Rano Karno, dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Tapi saya sangat yakin Mas Ikang dan semua keluarga menerima musibah ini. Jelanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Rano sekaligus menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Hak. Ia mengaku mengenal Marissa Hak saat belum menjadi istri dari Ikang. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman, hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Mbak Ica ini saya kenal sejak belum berkeluarga. Itu turnya. Sebagai teman, saya cukup dekat sebagai teman. Namun dirinya kini mengaku sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan Rano menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu, lantaran kesibukan masing-masing. Saya jujur, lama udah nggak pernah ketemu beliau mungkin lebih dari 15 tahun. Beliau lebih banyak di dunia pendidikan bukan keartisan. Itu tubnya.